Di dalam, dengar gak? Mbak, aku lho ilo. Mbak, jangan kandung, jangan kandung. Iya. Tuh kan, dengar kan? Lo maju, Cong. Iya, maju, iya, maju. Pemirsa Silet Air CTI, presenter Kawakan Tanah Air Sarah Sehan tengah menjadi buah bibir di kalangan warganet. Hal tersebut bermula setelah ia mengunggah instastory yang diduga menyindir pabrik figur yang memiliki julukan Sultan. Sarah mengaku sangat menyayangkan perilaku sosok tersebut yang bersikap seenaknya di negara orang lain. Kebiasaan dianggap Sultan di negara sendiri. Pasti negara orang berasa-bisa seenaknya di mall riak-riak panggil temannya. Dengan bangga. Padahal orang lokal lihatnya mungkin ditulis gak punya meners. Unggap Sarah Sehan pada akun media sosial pribadinya. Unggahan Sarah Sehan sontak menuai kehebohan di Jagadmaya. Meski tidak menyebut secara langsung siapa sosok tersebut, namun warganet menduga bahwa sindiran itu ditujukan kepada Nagita Slavina. Pasalnya dalam sebuah konten video, Nagita yang sedang berada di salah satu mall di Singapura, memang berteriak-teriak memanggil Nia Ramadhani. Nagita tampak tengah menelpon memberitahukan posisinya kepada sahabatnya itu. Seolah sama persis dengan kejadian yang ditulis oleh Sarah Sehan. Sampai banget guys, kita ber... Eh, dimana ya? Coba lihat kanan-kiri dulu, Cong. Terus, terus. Yang maju terus. Ini kita udah maju ke depan, lo maju. Nia! Dengan gue gak? Nia! Dengan gue gak? Di dalam? Nia! Dengar gak? Mbak, tunggu. Iya. Tuh kan denger, kan? Lo maju, Cong. Ya maju, iya maju. Maju, maju. Maju, maju. Oke, jangan maju ke sini ya. Kami. Kau lihat bawah angkatnya ini. Nami, diserah sih. Kita karena disini kita bener-bener gak pake tour guide atau apapun itu. Jadi semuanya, wah, berdasarkan dari Nagita Slavina Tour & Travel ya guys ya. Di dalam? Semua! Bener gak? Mbak. Gak apa-apa sih kalau aku sih pro kontra itu ya aku gak pernah musingin hal-hal kayak gitu sih. Ya semakin banyak kita punya followers Instagram atau kita punya media kita, kan kita juga punya tanggung jawab untuk ke yang memfollow kita atau yang mengikuti kita itu. Aku kebetulan sama Raffi gak pernah bacain komen jadinya gak ngurusin kayak gitu-gitu. Gak ngurusin kayak gitu-gitu. Lebih lanjut, Sarah Sehan juga mengingatkan di negara yang dikunjungi sang sultan, banyak orang yang jauh lebih kaya raya, namun tetap beretika dan tidak meneriaki orang lain saat berada di ruang publik. Di negara itu banyak orang kaya, jauh lebih kaya. Tapi gak ada tuh yang kriak-kriak di mall panggil orang lain. Tak berhenti sampai di situ, Sarah juga mengingatkan bahwa sekarang ada teknologi bernama ponsel. Sehingga saat berjauhan dengan teman di ruang publik, seseorang bisa menelpon dan memberi tahu di mana posisinya. Terakhir, namun sangat telak, Sarah juga menyinggung bahwa uang tidak bisa membeli kelas. Uang tidak bisa menjamin seseorang lantas memiliki etika. Uang memang gak bisa dipakai untuk membeli kelas. Ini mau pura-pura lah, sebut-sebutan doang. Seru-seruan aja lah, ala-ala yang sultan mau banyak. Sama aja lah, gak apa-apa juga. Gak jadi pikiran lah yang kayak gitu-gitu. Unggahan syarat tersebut pun viral, hingga menuai berbagai reaksi, terutama dari fans Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Bahkan asisten Raffi Sensen pun turut berkomentar terkait sindiran tersebut. Menurut Sensen, yang sudah lama ikut bersama pasangan sultan tersebut, seharusnya, kalaupun memang ada hal yang tidak berkenan, alangkah baiknya menyampaikan secara langsung. Jangan justru mengunggah hal yang memancing keributan. Tak hanya itu, Sensen yang seolah kesal juga menyebut aksi presenter kondang itu, hanya karena dirinya rindu syuting di tanah air. Dan seolah kembali menanggapi, akhirnya Sarah pun kembali menulis. Ya, jadi rame deh. Ini mungkin cuma nasehat atau saran dari senior? Bukan gak suka. Tulis Sarah Sehan lagi, begitu tahu unggahannya jadi heboh di media sosial. Kalau aku ya, aku pribadi, kalau aku merasa teman aku salah, atau kenalan aku salah, aku langsung ya, jangan begitu ya, gitu, blablabla segala macam gitu. Ih, dulu gue adalah salah satu orang yang sangat respect, yang suka nonton acaranya, gitu. Eh, gimana sih? Ya, logikanya aja sih sebenarnya. Kalau dia, enggak, ya, ya, nanti panjang lagi kalau gue bahas lagi, gitu. adalah masalah ini aja yang kemarin belum kelar, ini belum kelar, ini belum kelar. Demen banget sih pada pantas sama bos gue. Bos gue mah diem aja. Gue yang maju. Jangan ngomongin money, apa lah, apa lah itu. Ada beberapa akun-akun yang verify, gak tahu verify asli atau beli, gue ngerti itu ya. Beberapa pada komen, gitu. A-A itu perlakukan aku tidak sama seperti dia menganggap aku orang asisten, gitu. Tapi, udah kayak keluarga aja, gitu. Jadi, enggak ada yang dibedah-bedain. Waktunya aku, waktunya A-A makan, ya, ikut makan. Waktunya A-A, waktunya A-A jalan-jalan, ya, ikut jalan-jalan. Enggak ada yang dibedah-bedain. Lantas seperti apa pandangan pakar perilaku hingga psikolog terkait sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang pabrik figur saat berada di tempat umum? Bagaimana pula pendapat masyarakat terkait pro dan kontra yang kini bergulir panas tersebut? Bagaimana cara sehan menyindir Gigi atau Nagita Slavina lewat unggahan di akun Medsos-nya? Jika memang benar, maka justru saya salut terhadap keberanian atau nyali Sarah Sehan untuk speak up. Speak up tentang manner, etika berperilaku, apalagi di negeri orang. Dan saya salut karena dia berani menyindir seorang Gigi atau mengingatkan secara halus seorang Sultanwati Indonesia yang punya jutaan penggemar fanatik. Nah, dan ini justru bagus sebenarnya. Jadi netizen, pendukung Gigi, jangan baper, jangan salah paham. Ketika ada seorang artis, selebritis senior, menegur dengan halus seorang selebritis junior, itu bagus karena tanpa sengaja adalah menjaga maruah selebritis Indonesia. Saya sih membayangkan saat kita berkumpul bersama teman-teman, yang mungkin sefrekuensi gitu ya, teman-teman yang memang sangat akrab hubungannya. Seringkali memang untuk karakter-karakter yang cukup ekspresif, ekspresif gitu akan lebih mudah bagi mereka menampilkan sikap-sikap yang meluapkan kegembiraan, obrolan-obrolan atau candaan-candaan gitu ya, yang sifatnya juga sangat ekspresif. Seperti bersuara agak keras, tertawa terbahak-bahak gitu ya, itu menandakan memang mereka sangat menikmati gitu. Hanya saja memang seringkali butuh kesadaran dari mereka untuk juga notice apakah di tempat ini cukup layak untuk aku menampilkan perilaku-perilaku tersebut, apakah mengganggu atau tidak. Tapi selama tidak membahayakan, tidak mengganggu orang lain yang ada di lingkungan tersebut, ya buat saya sih masih cukup bisa ditoleri. Saya gitu, saya pada ngomongin gitu. Aku sih mah nggak pernah jadi pusing, bodo amat. Cuman kayak gitu-gitu juga nggak pernah diambil pusing, mau ditanyain sama sejuta orang juga nggak akan dijawab. Ya, akan aja sama orang mau ngomongin apa juga, terserah aja buat kalau buat aku pribadi, yang tahu kita ya kita doang gitu. Nggak perlu penjelasan buat siapa-siapa juga. Silahkan orang mau ngomong bicara, kita tuh menjadi ladang pahala buat kita. Tuh nggak? Tuh nggak? Mungkin kalau orang yang nggak kenal mereka mungkin kelihatannya apaan sih? Pernyakan-pernyakan ya. Cuma kalau yang udah saling kenal satu sama lain, ya udah hal yang biasa. Apalagi kan mereka public figure ya, jadi kayak apapun yang dilakuin pasti ya udah heboh aja gitu. Ngeliat dari mata pandang orang beda-beda sih ya gitu. Jadi ya nggak masalah sih menurut saya gitu. Kalau juga ya bebas sih orang mau pendapat apa, yang penting menurut saya sih nggak ada masalah. Tidak. Tidak.